Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Sahabat Eka Kali ini mari kita mengenal berbagai ukuran dinamo DC yang sering digunakan Untuk teknisi dan mainan ya Untuk mengujinya nanti, mengetes putarannya saya memakai regulator seperti ini Ini bisa tegangannya 3-12V Ini untuk mengukur kuat arusnya, saya memakai yang analog begini biar mudah membacanya Langsung kita coba ya, nanti kita ukur Untuk dimensinya, biasanya banyak yang menanya panjangnya berapa om? Lebarnya berapa om? Diameternya berapa om? Nanti kita ukur disini ya Oke Kita mulai dari yang paling kecil Ini adalah dinamo DC Putarannya bisa bolak-balik Ukurannya 180 ya Tipe 2855 ini tegangannya dia bekerja dari 3V sampai 6V Untuk bagian depan Untuk bagian depan Dia lahrenya seperti ini ya Oke kita coba ya Ukur dulu Untuk panjangnya ini seperti dinamo Tamiya hanya dia lebih panjang ya Ini panjangnya 3 cm lebih dikit Untuk lebarnya adalah 2 cm Untuk tingginya 1,5 cm ya Ini memakai tegangan 3V Oke dicoba Ini bisa 3-6V Ini bisa 3-6V Ini bisa 3-6V Buat arusnya Tidak ada 1A Tidak ada 1A Sangat kecil Dinamo ini biasa dipakai untuk upgrade Tamiya Atau RC boot Atau mobil RC yang kecil-kecil Putarannya bisa bolak-balik ya Lanjut ke dinamo Ini tipe 3-6-5 Untuk ukuran 3-6-5 ya Ini tegangan kerjanya 3V sampai 12V Ini bentuknya bulat begini Diukur Adalah sekitar 3 cm ya Untuk panjang bodinya Panjang asnya 1 cm Untuk diameternya adalah 2,5 cm Ini pun bisa bolak-balik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa bolak-balik ya Bisa bolak-balik ya Lanjut ini untuk dinamo Ukuran 3-90 cm Ini diatasnya 3-80 cm Biasa dipakai untuk mobil AK Yang dialun-alun seperti itu Ini memakai dinamo kecil begini Ini yang 6V Yang 12V pun ada Untuk ukurannya 3-90 cm Ini bisa Bolak-balik ya Ini karena tegangannya 6V Pastikan 6V ya 6V Oke Ini bisa bolak-balik Oke Oke ya Oh Yukur Bentar Untuk panjangnya Ini untuk panjang bodi itu 5 cm ya Kemudian untuk diameter bodinya itu 3 cm 3 kurang ya 3 kurang dikit Lanjut ke dinamo Ini adalah Dinamo Bar Tool Alat pertukangan Ini yang Ukuran 12V ya Ini Lebih Magnetnya sangat kuat Ini Terasa Gerduk-gerduknya Ini karena magnetnya kuat Menjadi terasa Ini Torsinya memang Sangat besar Walaupun ini Cuma 12V Oke kita coba Ini putarannya bisa bolak-balik ya Oke Untuk arusnya Terbaca 1,5A ya Pada tegangan 12V Dia terbaca 1,5A Tanpa beban ya Ini bisa bolak-balik ya Oke Untuk panjangnya Panjang bodi Panjang bodinya Itu sekitar 6 cm ya Dari ujung Sini sampai Belakang ya Mulai dari sini dihitungnya ya Bukan dari sini Ini adalah 6 cm Kemudian untuk Diameternya Adalah 3,5 cm 3,5 cm Oke Lanjut ke Dinamo Ini Dinamo Mobil Aki anak Ini untuk Yang tipe Besar ya Dibandingkan yang ini Tadi pun ada Yang tipe kecil Ini Perbedaannya Tidak jauh ya Ini RS 550 Sementara yang Ini adalah RS 390 Oke Panjang bodinya Adalah 6 cm Sampai belakang Terlihat ya 6 cm Untuk Diameternya Adalah Sekitar 3,5 cm Untuk panjang Asnya Sekitar 1 1,5 cm Eh 2 cm Maaf Untuk panjang Asnya 2 cm Mari kita coba Ini Yang 6 volt Dia Bekerja Bekerja hanya di tegangan 6 volt Walaupun dikasih 3 volt Tapi jangan dikasih Lebih dari 6 volt Nanti dinamonya cepat rusak Atau panas ya Ampernya tanpa beban Terbaca 1 ampere ya Pada tegangan 6 volt Dikasih lebih rendah pun 3 volt pun Tetap muter Ini bisa Bolak balik Arah putarannya Begitu Oke Lanjut ke Dinamo RS550 Yang 12 volt Ini 12.000 RPM Sementara yang tadi Juga sama 12.000 RPM Hanya beda di Tegangan Yang ini Tegangan 12 volt Yang ini Tegangan 6 volt Kok RPMnya Putarannya bisa sama Ya bisa Ini dalamnya yang Berbeda Jadi yang 6 volt Emailnya Lebih besar Sementara yang 12 volt Lebih kecil Dan lebih banyak Oke Kita tes ya Ini misal dikasih 6 volt pun Dia tetap Bisa muter Hanya saja Hanya saja Tidak sampai 12.000 RPM Mungkin Hanya separohnya 6000 RPM Begitu Misal dikasih 6 volt Dia bisa berputar 6 volt Arusnya Sangat kecil Tidak ada 1 ampere Sementara yang tadi Ini adalah 1 ampere ya Coba kalau kita naikkan ke 12 volt Sesuai rekomendasi Tetap Arusnya Tidak ada Setengah ampere ya Sangat irit Ini Untuk baterai Tapi RPMnya Hanya 12 volt 12.000 RPM Dia bisa Golak balik Ya Ukurannya sama Dengan yang tadi Ini 6 cm Diameter 3,5 Oke Lanjut ke Dinamo Yang 30.000 RPM 12 volt Ini Sama ukurannya Dengan yang tadi ya Hanya Beda di RPM Dia memakai Kawat yang lebih besar Jadi Torsinya Sangat Sangat besar Ini ya Torsinya Tentunya Pemakaian arusnya Lebih besar Mari kita coba Dia dikasih 3 volt Mau berputar Dikasih 5 volt Mau 6 volt 6 volt Berputar Terbaca arusnya 1,2 ampere ya Terbaca 1,2 ampere Ini bisa bolak balik Sesuai rekomendasi 12 volt Mari kita naikkan Tegangannya menjadi 12 volt Sangat kencang Ini arusnya Pemakaian arusnya Adalah 2 ampere Tanpa beban ya Tanpa load ini 2 ampere Pada tegangan 12 volt Sangat kencang Yang ini Ini cocok banget Untuk yang membutuhkan Misal mau membuat Mesin Potong rumput Atau Mesin Mesin Amplas Gerinda Bisa memakai Dinamo ini Atau membuat Pompa air DC Yang memakai Pralon itu Bisa pakai Dinamo ini Ya Recommended Dan lanjut ke Dinamo yang paling besar Ini Dinamo seperti ini Ini ukuran 775 ya 775 Ini untuk panjangnya Panjangnya 775 Ya Untuk diameternya Diameternya 4 cm Lebih ya Lebih sedikit Kalau ini Menang di torsi Untuk putarannya Ini pada tegangan 12 volt Itu sekitar 15.000 RPM Ini hanya rekomendasi Dari pabrik Klaimnya seperti itu Mari kita coba Pada tegangan 12 volt Berapa arusnya Yang terpakai 1 ampere Ya Hanya memakan arus 1 ampere Pada tegangan 12 volt Ini torsinya Sangat kuat Ini juga Bagus untuk membuat Mesin seperti pompa Air DC Ini bagus Karena torsinya Kuat Jadi Lebih kencang Nanti aliran Airnya Ini bisa Bolak-balik Ya Muternya ke kanan Bisa ke kiri Tinggal balik Plus minusnya saja Bagaimana kalau ini Dinamo ini Dikasih tegangan 3 volt Apakah dia mau berputar Mau berputar ya Hanya Hanya 3 volt 3 volt Dia mau berputar Semakin dinaikkan Tegangannya Ampernya pun Semakin Bertambah Tapi enggak Begitu signifikan Hanya 1 ampere lebih dikit Ini hemat Hemat listrik ini ya Misal dipakai untuk Seperti membuat pompa air Ini recommended Bagus Seperti ini Sudah memakai bearing Lahar ya Depan lahar ada bearing Ini belakang juga Seperti bearing Kalau depan ini Sudah bearing Ini bearing Ada bearingnya Jadi Pasti awet Pasti presisi Jadi enggak goyang Kanan kiri Sementara yang seperti ini Dia memakai Apa sih ya Kayak kuningan itu Ya Demikian video dari saya Apabila suka Jangan lupa klik like Subscribe dan komen ya Untuk produk-produk yang Barusan di review Bisa anda dapatkan di Toko terpercaya Toko online Toko Eka Gokumen Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh